Ya, perbincangan mengenai menarik manfaat dari konferensi Asia Afrika ke-60 kembali kami lanjutkan dan di studio berita satu kali ini telah hadir Bapak Haryari Sukamdhani, Ketua Umum AP Indo. Selamat malam Pak Haryari. Selamat malam Mbak Rara. Ya, Pak Haryari tadi mungkin dengan Pak Dino lebih ke segi politiknya seperti apa dampak dari konferensi Asia Afrika. Ini dari segi ekonomi sendiri, banyak kemudian yang berharap dari kesepakatan yang terjadi di konferensi Asia Afrika ini akan memberikan dampak terutama untuk ekonomi di kawasan Asia dan Afrika. Menurut Anda seberapa signifikan dampak itu? Sangat mempunyai dampak besar ya ke depannya dan saya melihat bahwa spiritnya kan memang tetap spirit perdamaian ya dari tahun 1955 tetap. Hanya dulu kan tahun 1955 lebih ke apa arahnya kan lebih kepada diplomasi, lebih kepada kedaulatan dan sebagainya. Kalau sekarang ini ekonomi sangat-sangat memegang peranan besar dan sekarang ini justru banyak juga mulai banyak pemain-pemain kita, pengusaha kita misalnya salah satunya di perkebunan, perkebunan sawit yang mereka juga sudah memulai membuka perkebunan di sana. Salah satunya yang setahu saya adalah misalnya di Uganda. Jadi ini juga mempunyai dampak yang positif di samping juga kita juga mulai banyak mengekspor makanan minuman lalu juga industri produk manufaktur kita ke Afrika juga banyak. Dan tentunya Asia sendiri ya kita di samping masalah Afrika juga di internal kita sendiri di Asia benua Asia ini juga peningkatan investasi dan perdagangan juga cukup luar biasa. Dan sekarang memang orang bilang kan ini adalah eranya Asia dan memang Afrika juga mudah-mudahan setelah permasalahan perang saudara dan sebagainya mereka selesai, mereka juga akan menjadi sesuatu kekuatan yang besar juga. Artinya memang ini era Asia dan tadi dikatakan ini hambatan yang di benua Afrika tadi dikatakan konflik di dalam negara-negara sendiri. Karena Afrika memang lebih banyak masalah stabilitas politik di sana ya. Tapi kalau saya melihat contohnya ya seperti Afrika Selatan dan juga sekarang Nigeria ya juga mulai bangkit. Saya pikir juga ini akan menjadi sesuatu kekuatan besar. Karena potensinya juga luar biasa. Potensinya luar biasa dan menurut saya kerjasama Asia dengan Afrika dengan kita bekerjasama secara ekonomi dan nanti mudah-mudahan juga akan membawa dampak yang positif bagi kemakmuran rakyat Afrika. Ini juga akan mempunyai peran yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka. Oke. Dari segi ekonomi ini kira-kira sektor apa sih Pak kemudian yang bisa difokuskan untuk dibahas dan kemudian di follow up program-program lanjutannya? Di Afrika itu banyak hal yang justru menurut pandangan kami ya yang basic yang bisa dilakukan. Mulai dari tentunya adalah infrastruktur sama di kita. Tapi di sana infrastrukturnya memang tentunya lebih banyak masalah. Lalu juga kebutuhan pokok daripada masyarakatnya itu sangat besar sekali peluang yang bisa kita raih. Dan juga perlu juga kita lihat bahwa Afrika ini kan sebelumnya negara-negara barat itu agak enggan menolong ya. Justru yang masuk banyak di sana adalah dari RRT. RRT mempunyai investasi besar di sana. Dan ini juga model untuk kita sebagai solidaritas sesama Asia ya untuk juga mendorong pertumbuhan di sana. Dan menurut saya untuk kebutuhan daripada masyarakat di Afrika sendiri dan juga regional di sekitar Afrika sampai dengan Timur Tengah itu mempunyai potensi yang sangat besar di sana. Oke. Pak Haryadi sebelum kita melanjutkan perbincangan kita memiliki grafik berikut ini. Kita simak bersama. Mengenai fakta perdagangan Indonesia di Asia Afrika, yang pertama adalah mengenai pangsa ekspor Indonesia lebih dari 70% ke Asia dan hanya sekitar 3,5% menyasar wilayah Afrika. Pangsa ekspor Indonesia 76% berasal dari Asia dan hanya 3% dari Afrika. Ada dua negara yang belum menjalin perdagangan dengan Indonesia yaitu Kongo dan juga Sotome. Kemudian ada beberapa fakta lainnya seperti 17 negara di Asia dan 29 negara di Afrika merupakan tempat Indonesia memiliki trend ekspor di atas 10% selama 2010 hingga 2014. Dan ekspor Indonesia meningkat pada 2014 dibandingkan 2013 di wilayah Asia ini sektornya mengenai perhiasan, minyak sawit, otomotif, ada juga logam mulia, komponen elektrik, baja, rokok, seperti itu. Berikutnya Indonesia menempati urutan ke-13 dari negara Asia Afrika yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perdagangan dengan dunia, serta urutan ke-12 sebagai kontributor terbesar terhadap perdagangan intranegara Asia Afrika. Meraca, perdagangan Indonesia mengalami surplus dengan 34 negara dan defisit dengan 71 negara di wilayah Asia Afrika. Volumen perdagangan ekspor dan impor Indonesia dengan negara Asia dan Afrika hanya mencapai 11 miliar USD per tahun. Mungkin kita lihat tadi di poin pertama di mana pangsa ekspor Indonesia memang masih menguasai Asia seperti itu karena 70% pangsa pasarnya ada di Asia dan ini hanya sekitar 3,5% menyasar wilayah Afrika. Tapi melihat dari situasi ekonomi, adanya perlambatan ekonomi global seperti itu, nampaknya diversifikasi pasar sudah mulai terjadi dan masuk ke Afrika seperti itu ya Pak? Memang sudah berjalan, memang apa yang kita harapkan, karena ini memang dengan Afrika ini tantangannya banyak ya, mulai dari fasilitas perbankannya juga menjadi masalah, tidak semuanya juga antara bank kita di Indonesia dengan bank di sana mempunyai correspondent bank yang juga cukup aktif, ini juga jadi kendala. Lalu juga dari memang tentunya dari jarak ya, jarak ini juga menjadi masalah yang cukup jauh, tapi tadi saya lihat bahwa potensi kita untuk masuk pasar mereka masih sangat besar sekali. Dan sekarang tinggal bagaimana Indonesia memainkan peran ini secara intensif ke sana. Nah memang apa, ya tentunya Indonesia soalnya kita juga kapasitas output produksi kita juga terbatas, dan istilahnya jualan di sekitar regional Asia itu sudah repot benar, mesti jauh-jauh ke sana, tapi ini memang tetap bagian ambil ke depan harus dilakukan upaya ke sana gitu. Oke, tapi ini kembali ke regional Asia seperti itu, ini kan memang kerjasamanya sudah lebih cukup intensif seperti itu apa dibandingkan dengan Afrika. Ini kira-kira konferensi Asia-Afrika relevansinya nanti untuk meningkatkan, lebih meningkatkan lagi kerjasama terutama mungkin untuk kawasan regional Asia seperti itu bagaimana? Iya pasti, kalau regional Asia sudah pasti itu secara alamnya karena letak ya, letaknya juga kita lebih dekat untuk kita jalan. Hanya memang tantangannya adalah dengan Afrika ini yang menurut saya harus ada upaya-upaya secara intens untuk juga membuka peluang-peluang yang ada di sana. Dan memang kebetulan ya tentunya selalu kalau dari pengusaha Indonesia kan berpikirnya, aduh kalau kita ke sana nomor satu jauh, kedua juga apa, menyangkut daripada harga dan sebagainya. Yang mungkin dipandang kita lebih kompetitif bermain di regional Asia ketimbang ke sana. Tapi tadi kembali saya bilang bahwa ternyata beberapa pemain pengusaha di bidang misalnya di kelapa sawit itu sudah mulai masuk ke sana dan menurut saya itu ada langkah yang sangat bagus ya untuk membuka ke depannya itu kan memang kalau kita bicara kelapa sawitnya turunannya juga banyak ya. Tidak hanya masalah minyak goreng tapi juga sampai turunan sampai dengan kosmetik itu sudah dilakukan. Oke, ini untuk kawasan regional Asia kan sudah lebih established seperti itu ya dibandingkan kawasan Afrika. Tapi kan tujuannya dari konferensi Asia Afrika kan bagaimana adanya kesetaraan, kesejahteraan. Tanda dari segi integrasi ekonomi Asia Afrika ini seharusnya apa yang perlu dilakukan? Menurut saya yang harus segera dilakukan adalah upaya untuk memudahkan fasilitas kedua negara. Tadi contohnya adalah fasilitas perbankan misalnya. Dan tentunya juga yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk mempromosikan kedua negara ini secara intensif dan ini kelihatannya kedua negara, kedua belah pihak ini regional ini harus mempunyai jadwal yang terprogram. Sekarang ini terus terang sih kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada gitu. Jadi memang ada ketidak konsistensian juga di dalam kita membuat suatu program untuk bilateral, saya bilang nggak bilateral ya, tapi antara kedua benua ini yang sebagai follow up-nya konferensi Asia Afrika ya, dalam bidang perdagangan ini yang menurut saya memang masih harus diintensifkan lagi gitu. Harusnya ada konsistensi seperti itu ya? Jadi turunan daripada konferensi Asia Afrika ini memang harusnya ada suatu program bersama yang kita sepakati dalam kaitannya adalah menyebatani kedua benua ini tidak hanya antar negara dengan negara, tapi lebih kepada regionalnya. Oke, untuk ASEAN kan ini ada masyarakat ekonomi ASEAN seperti itu yang kemudian memang forumnya lebih jelas seperti itu, artinya hubungannya akan intensif. Untuk Asia Afrika sendiri apakah perlu ada forum ataupun kerjasama yang lebih konkret seperti itu? Ya, saya pikir harus ada. Kalau tidak ada suatu forum yang diinisiasikan dalam suatu format yang permanen gitu ya, emang agak susah. Jadi nantinya perkembangannya akhirnya, tadi yang saya bilang karena masing-masing kan punya kesibukan sendiri-sini, apalagi kita di Asia. Asia ini sudah melihat pertumbuhannya dan sebagainya, belum juga kendala-kendalanya itu juga membutuhkan energi yang tersendiri gitu. Nah, kalau tidak ada kaitan dengan Afrika yang secara permanen gitu, menurut saya ya nantinya akhirnya banyak yang missing gitu untuk dilanjutkan. Itu kita sudah kemudian menyoroti secara regional kawasan Asia Afrika, mungkin kita agak menarik ke Indonesia sendiri. Ini kan memang Indonesia bangsa pasar yang juga luar biasa, menjadi sasaran pasar dari negara-negara lain dan kita belum bisa menjadi sebuah negara produsen seperti itu ya Pak ya. Agaknya lebih ke negara pasaran. Enggak juga sih Mbak, ini memang PR kita bersama ya. Indonesia punya suatu kesempatan besar untuk kita menjadi negara produsen. Hanya memang sekarang membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk meletakkan industri ini betul-betul sebagai suatu lokomotif ekonomi kita. Karena kita melihat bahwa karena pemerintah kita juga tidak konsisten di dalam menjaga pendalaman industri yang ada, yang ada terjadi penurunan kontribusi manufaktur terhadap PDB kita kan. Jadi ini adalah memang kita selalu memperingatkan pemerintah harus secara serius melihat kepentingan manufaktur ini. Karena Indonesia ini memang terbesar kan ada dari produk primer, bukan produk olahan gitu loh. Nah ini kalau bisa kita lihat relevansinya dengan konferensi Asia Afrika ke-60 yang diselenggarakan di Indonesia untuk kali ini. Apakah bagaimana kemudian Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan daya saing Indonesia sendiri dari segi ekonomi di mata dunia internasional ataupun posisi tawar ekonomi dari Indonesia sendiri Pak Dedy? Kebetulan pada saat ini bersamaan ya, kita ada World Economic Forum dan besok kita mulai Asia Afrika Business Summit ini. Jadi menurut saya momentum ini adalah momentum yang sangat baik ya, dua event berdekatan dan berturutan dan audiens yang datang juga beragam. Jadi menurut saya, saya mencermati kebetulan hari ini kita ada World Economic Forum, itu saya melihat sangat-sangat bagus sekali forum-forum yang terjadi. Interaksi kita dengan teman-teman dari belahan dunia lain yang datang dan besok kita dengan Asia Afrika Business Summit. Menurut saya ini suatu momen yang betul-betul bisa langsung kita ketemu face-to-face dan juga berbicara langsung pada pokok permasalahan, apa yang kita bisa kerjakan bersama. Jadi ini menurut saya sih cukup bagus ya, eventnya. Oke, Pak Dedy kita akan lanjutkan perbincangan tapi kita ikuti jadah berikut terlebih dahulu. Pemirsa perbincangan mengenai menarik manfaat dari konferensi Asia Afrika, kembali kami lanjutkan. Pak Haryadi, ini di tahun 2005 lalu kan kemudian sudah dicanangkan New Asian African Strategic Partnership atau NASB, tapi kemudian sayangnya program ini belum dirasakan keberhasilannya karena ini kerjasama antara dua kontinen Asia dan Afrika, ini kerjasamanya belum sampai maksimal. Sebetulnya bagaimana ataupun terobosan baru apa yang diperlukan untuk membangun komitmen antara negara-negara yang berada di dua kawasan dengan memiliki potensi yang sangat besar ini? Gini Mbak, memang kalau kemarin nggak jalan itu memang kami melihat ada permasalahan di Asia-nya sendiri juga sibuk dengan pertumbuhan kita, di Afrika-nya sendiri juga banyak masalah politik yang di sana terjadi. Jadi, tapi ini kan jamannya sudah berubah nih sekarang, 2015 ini kesadaran Afrika untuk bersatu, untuk membangun ekonomi regionalnya juga kan mulai tumbuh. Jadi kalau saya melihat justru sekarang ini mungkin ceritanya akan beda, situasi dan kondisinya sudah sangat berubah. Dan menurut saya yang memang di dalam rangka kerjasama ini untuk saling mendorong pertumbuhan memang harus ada suatu kesamaan visi dan juga semangat yang sama untuk kita bisa meletakkan dasar-dasar yang menguntungkan untuk dua belah pihak. Dan dalam kondisi dengan Afrika memang mau tidak mau menurut pandangan kami, dari Asia yang harus lebih banyak masuk ke sana. Ya otomatis kalau Afrika mereka sendiri juga masih baru mau menata ininya kan ekonomi. Jadi kalau mereka diharapkan yang ke kita mungkin sangat kecil kemungkinan. Jadi justru sekarang yang didorong adalah kita ke sana. Contohnya tadi juga dilihat kan bahwa kita ke Afrika juga perdagangannya cuma 3,5 persen gitu ya. Jadi memang ini yang kita yang harus buka gitu ke sana dan kita membuka ke sana tidak hanya semata-mata perdagangan tapi juga bagaimana kita melakukan investasi dan membuat nilai tambah dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Itu yang penting dan strategic partnership ini kalau tidak ada suatu kerangka yang jelas ini memang akhirnya apa ya namanya juga akhirnya sebatas di atas kertas saja tidak bisa kita implementasikan. Jadi memang harus kembali lagi kepada pokok masalah juga apa yang kita mau bangun di sana. Apakah menyangkut basic infrastructure ataukah menyangkut masalah pendidikan yang kita akan jalankan dan sebagainya gitu. Ini harus jelas juga. Artinya kerjasama ataupun kerangka kerjasama yang konkret sangat dibutuhkan untuk merentukan alur ataupun arah dari kerjasama itu sendiri. Dan menurut saya kuncinya adalah juga kita membangun kesejahteraan rakyat Afrika juga gitu. Tanpa mereka kita bangun nggak mungkin kita bisa meningkatkan perdagangan kita ke sana. Jadi harus kemakmuran ini harus kita bangun bersama-sama. Oke. Ini untuk konferensi Asia Afrika ke-60 mungkin ada yang ingin ataupun berharap agar terobosan ataupun output kesepakatan yang dicapai ini. Seperti pada tahun 1955 silam di mana bisa membuat gebrakan ataupun gerakan non-blok. Sebetulnya sama Mbak. Kalau tahun 1955 itu kan fokusnya yang jadi musuh bersama kan adalah persamaan hak derajat, kemerdekaan seperti itu. Kalau sekarang khususnya sama yaitu kemiskinan kan gitu. Kemiskinan, ketidakadilan, keterbelakangan. Sama aja sebetulnya sekarang. Dan sekarang ini kita mempunyai kesempatan yang jauh lebih besar gitu loh. Dengan teknologi yang ada, dengan kemampuan kapital yang ada dan sebagainya. Jadi menurut saya ini adalah peluang yang sangat baik menurut saya untuk mengeluarkan lagi semangat dulu tahun 1955 yang memang sampai sekarang menurut saya masih relevan. Oke. Ini tapi di forum konferensi Asia Afrika ini apakah kemudian kita ketahui bagaimana kondisi saat ini mungkin untuk ekonomi Asia dan Afrika ini tidak lepas ketergantungan ekonominya dari dunia barat seperti itu. Nah menurut Anda untuk mencapai kemandirian, untuk mendapatkan kemandirian ekonomi untuk kawasan Asia Afrika sendiri baru? Sangat pisah. Jadi beberapa negara ya, kalau saya nggak salah ingat misalnya Ghana. Pada saat, kalau nggak salah mereka sangat, beberapa negara lah, yang saya ingat beberapa negara yang dulunya bekas jajahan Perancis. Mereka itu sangat berharap Perancis sebagai bekas penjajahnya mau mengulurkan tangan gitu ya. Nyatanya kan nggak, justru yang datang justru dari RRT gitu. Dan mereka yang betul-betul secara konsisten membangun, ini nggak ada kaitannya sejarah ya, tapi karena persamaan visi dan juga RRT melihat peluang di Afrika. Nyatanya mereka bisa jalan, dan itu kalau boleh saya bilang, itu kan juga suatu bukti nyata bahwa kita bisa melepaskan diri dari bayang-bayang barat. Yang mungkin sekarang kalau kita bicara barat, barat sendiri juga lagi repot ngurusin nasibnya sendiri, kan gitu. Oke, tapi kita mungkin mengharapkan bagaimana konferensi Asia Afrika ini tidak hanya kemudian pertemuan biasa, tapi memang menghasilkan kesepakatan yang ada langkah konkret ke depannya seperti itu ya Pak ya, terutama untuk kerjasama ekonomi. Iya, dan kita mempunyai suatu peluang yang sangat besar untuk memajukan ekonomi di kedua benua ini. Nah ya, baik. Terima kasih Pak Haryadi telah berbincang bersama kami dalam konten untuk tahun malam Pak.